Agus Harimurti Yodoyono AHY resmi menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta Rabu 21 Februari Saat dijumpai usai pelantikan berjalan, Presiden Joko Widodo mengungkapkan dirinya menunjuk AHY karena dianggap tepat untuk menduduki posisi tersebut rentetan latar belakang pendidikan Gemilang pun disebut sebagai alasannya Salah satunya Presiden juga menyebutkan posisi AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan lulusan Akademi Militer atau AKMIL Pendidikan di Nanyang University, di Harvard University, di Webster University Saya kira, saya tidak raku memberikan tempat untuk Kementerian ATR BPN karena ini urusan manajemen, saya kira dia akan sangat siap Presiden pun menyebut ada tiga hal yang langsung disampaikannya kepada Menteri ATR BPN terkait target yang harus diselesaikan Pertama yakni terkait sertifikat elektronik yang disebut harus didorong agar lebih masif Kemudian target HGU, Carbon Trading, juga target 120 juta bidang tanah untuk masuk ke PTSL Dari Jakarta, Ria Sindyara, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan